Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah Sumber Inspirasi Judul Sekripsi. Topik ini saya angkat berdasarkan beberapa permintaan, juga beberapa komen di dalam apa namanya, dalam kolom komen dari teman-teman mahasiswa yang masih bingung mengangkat judul apa yang akan dijadikan judul penelitian dan dijadikan skripsinya. Sebetulnya saya sudah pernah menyajikan tentang bagaimana cara membuat judul skripsi. Kemudian yang kedua, saya juga sudah pernah menyajikan video tentang menentukan judul yang kira-kira untuk judul yang cepat di-ACC. Namun nampaknya masih ada beberapa teman yang masih perlu diberikan pencerahan agar lebih mudah menentukan judul skripsi. Mudah-mudah nanti setelah mendengarkan video ini, teman-teman bisa lebih cepat mengajukan judul skripsi sehingga bisa cepat lulus. Nah, yang pertama, sebetulnya ini bukanlah yang baru, jadi seolah-olah menguatkan saja ya, menguatkan apa yang pernah saya sampaikan di dua video terdahulu. Yang pertama, yang menjadi sumber inspirasi, pasti ini teman-teman sudah tahu, cuma saya ingin mereview, membangkitkan semangat. Jadi tolong yang masih belum mempunyai judul atau punya pilihan judul, bisa sambil disimak dan dibuka laptopnya sekaligus menentukan nanti dari mana yang mau diambil. Yang pertama adalah sumbernya dari tugas-tugas kuliah yang pernah teman-teman buat. Mungkin dari mulai semester, biasanya kalau semester satu masih kuliah umum ya, tapi kalau sudah semester dua, itu sudah mulai kuliah-kuliah yang memfokuskan kepada masalah-masalah di program studinya masing-masing. Jadi sejak semester dua, tiga, empat, dan lima, coba dibuka-buka lagi tugas-tugas kuliahnya. Kemudian yang kedua, silakan baca skripsi yang judulnya tentu yang teman-teman minati apa, kemudian jangan lupa tahunnya dilihat tiga tahun terakhir saja. Nah, dari skripsi itu, nggak usah dibaca semua. Yang bisa menjadi inspirasi judul skripsi bagi teman-teman, silakan baca di bagian identifikasi masalah. Biasanya pada setiap skripsi di bab satu, sebelum, ini untuk skripsi khususnya ilmu-ilmu sosial ya, itu ada identifikasi masalah. Nah, sebelum merumuskan masalah, coba dibaca identifikasinya. Biasanya ada dua atau tiga identifikasi masalah, itu bisa menjadi sumber inspirasi. Kemudian yang ketiga, selain itu adalah, maaf, tadi selain identifikasi, itu juga bisa dilihat dari kelemahan skripsi tadi ya, jadi yang tiga tahun terakhir, lihat identifikasinya, lihat kelemahan skripsinya, kemudian lihat dari saran-saran atau rekomendasi yang ada pada skripsi. Jadi saya ulangi, yang kedua itu adalah, bacalah skripsi yang tiga tahun terakhir, kamu lihat identifikasi masalahnya, lalu lihat kelemahan dari skripsi itu, biasanya di akhir itu ada. Kelemahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut, ini tidak ada. Kemudian ada juga saran-saran ataupun rekomendasi untuk diceliti lebih lanjut. Biasanya juga ada poin-poinnya. Nah itu bisa diambil sebagai apalah namanya, wawasan lah, tidak berarti saya mengajarkan teman-teman untuk plagiat, ataupun mengambil itu sepenuhnya, tapi paling tidak itu adalah bisa menjadi inspirasi. Apa yang akan dijadikan judul skripsi. Kemudian yang ketiga, baca jurnal-jurnal penelitian, hasil penelitian, lima tahun terakhir. Nah itu juga sama, cari kelemahan dari jurnal itu. Dan kemudian juga dari kelemahan itu bisa diambil dan dikembangkan dan diangkat menjadi judul skripsi. Nah kemudian yang keempat, ini tentang mentor, ini saya ulangi lagi ya. Jadi temukan mentor. Jadi saya tidak meminta teman-teman untuk mencari, tapi kalau mencari itu belum tentu ketemu. Tapi saya mengajak teman-teman untuk menemukan mentor. Jadi diskusi dengan mentor tadi, misalnya apa yang sudah ditemukan dari skripsi, dari jurnal, lalu tetap saya berkali-kali menyarankan temukan mentor. Ajak diskusi. Siapalah mentornya, boleh kakak kelas, boleh dosen wali, atau bisa juga pilih dosen-dosen mata kuliah yang kamu dekat hubungannya, kemudian sesuai dengan mata kuliah apa yang diampu oleh dosen tersebut, dan kemudian kamu berminat untuk meneliti yang terkait dengan mata kuliah itu. Tidak jadi masalah. Jadi saya ulangi ya, boleh mentor itu, boleh dosen wali, boleh kakak kelas, boleh juga dosen mata kuliah yang hubungannya dekat dengan kamu yang bisa berdiskusi dengan ringan gitu. Hubungan komunikasi interpersonalnya juga bagus. Kemudian bisa juga yang berikutnya, yang ke-6 adalah ini bagi teman-teman yang enggak mau repot untuk mengambil atau memikirkan judul skripsi atau masih bingung, bisa kamu bergabung dengan proyek dosen. Jadi nanti kamu menjadi anggota tim dari penelitian dosen. Nah biasanya dosen-dosen senang kalau ada mahasiswa yang mau ikut bergabung menjadi tim peneliti. Jadi pastilah kamu akan diberikan judulnya. Tinggal nanti kamu menyesuaikan diri bagaimana, apakah sesuai dengan minatmu atau tidak, misalnya judul yang diberikan oleh dosen itu yang akan dilakukan bersama-sama penelitiannya dengan mahasiswa. Nah tinggal pilih, jadi dari yang pertama tadi tugas-tugas kuliah, lalu skripsi tiga tahun terakhir, lihat identifikasinya, lihat kelemahan skripsinya, lihat dari saran-saran di skripsi dan rekomendasinya, dan yang ketiga lihat dari jurnal lima tahun terakhir, apa kelemahannya, dan keempat temukan mentor, yang kelima temui dosen wali atau penasehat akademis, ataupun dosen mata kuliah yang kamu dekat hubungannya, dan yang keenam bergabung dengan proyek penelitian dosen. Nah jadi itulah beberapa sumber inspirasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan di video ini, ini sudah yang ketiga saya membahas tentang bagaimana mendapatkan dan menemukan judul yang bisa segera kamu ajukan kepada Kak Prodi, kemudian disahkan dan di-ACC oleh pembimbing skripsi. Teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa di dalam memilih judul itu, temukanlah dan tentukan judul itu yang realistis, jangan yang bombastis, yang hebat, yang keren, tetapi sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, apakah judul skripsi yang sudah kamu temukan itu mudah tidak dilaksanakannya? Apakah sesuai waktu dengan keharapan kamu lulusnya kapan? Misalnya, kamu mau sudah kapan? lalu mundur, bulan apa akan melaksanakan sidang? Berarti berapa lama skripsi itu akan diselesaikan? Buat waktu itu, apakah dalam waktu itu bisa selesai atau tidak? Yang kedua, dana yang tersedia. Yang ketiga, fasilitas pendukung lainnya. Ada tidak fasilitas pendukungnya? Jadi, kemudian juga jangan lupa bahwa kemampuan kamu melaksanakan penelitian itu seberapa besar. Jadi, ukurlah. Semua itu harus diukur supaya realistis. Misalnya, apakah dalam semester berjalan penelitian itu bisa selesai, kemudian sidang dan wisuda. Itu semua diberikan waktu dulu, dilihat gambarannya. Jadi, jangan sampai salah memilih judul skripsi. Kamu sibuk memilih judul yang hebat-hebat, tetapi ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan segera. Dan yang berikutnya adalah, buat teman-teman semua, jangan lupa nih, saya ingin mengingatkan bahwa skripsi yang seperti apa yang bagus? Nah, ini ingin saya ingatkan. Mungkin juga ini bukan yang pertama yang didengar. Ini saya ingin menekankan lagi saja supaya teman-teman semangat sekarang untuk segera menulis judul skripsi, kemudian dikonsultasikan kepada mentor dan pembimbing. Nah, skripsi yang bagus adalah skripsi yang sudah dinyatakan lulus. Bukanlah skripsi yang judulnya hebat, tetapi tidak pernah selesai-selesai, tidak pernah dinyatakan lulus. Nah, jadi teman-teman janganlah memilih atau menentukan judul yang hebat, luar biasa, tetapi sulit dilaksanakan, sulit direalisasikannya, dan tidak lulus-lulus. Sementara kamu melihat mungkin temannya, kok judulnya sederhana, dia sudah lulus. Jadi, tinggal kamu pilih yang mana. Apakah mau berlama-lama dengan judul skripsi yang hebat, atau dengan judul skripsi yang sederhana, tetapi bermanfaat, kegunaannya jelas, manfaatnya jelas, kemudian kamu juga bisa lulus dengan segera. Nah, itu jadi tinggal pilih, saya hanya memberikan gambaran. Tapi saran saya adalah sekali lagi pilihlah yang realistis, sesuaikan dengan berbagai kemampuan yang kamu miliki. Demikian teman-teman sekalian, semoga info ini dapat dijadikan inspirasi, pencerahan, dan juga motivasi untuk segera menemukan judul skripsi, segera didiskusikan dengan mentor, dan segera pula datanglah ke pembimbing, mudah-mudahan dengan kamu semangat membawa judul skripsi kepada pembimbing, mampu menjelaskannya, apa itu masalahnya, apa kegunaannya, dan sebagainya. Insya Allah pembimbing akan segera meng-ACC judul teman-teman sekalian. Jadi tolong nanti setelah ini segera membuat judul skripsi, dan tolong tulis di kolom komen saya sudah menulis judul skripsi, apa judulnya, jadi biar saya lihatlah ada kemajuan yang teman-teman yang masih bingung memilih judul, mudah-mudahan ini sudah yang ketiga, saya memotivasi teman-teman, dan insya Allah dimudahkan untuk mencapai kelulusan, keserjanaan teman-teman sekalian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang, dan apabila ada kesalahan kata, salah ucap, kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya, insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana cara menyesuaikan diri dengan dosen pembimbing supaya judulmu itu yang dibawa bisa disetujui. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.